Terima kasih telah menonton 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 Jelaskan Berdasarkan berdasarkan Terima kasih telah menonton Jelaskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelaskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelaskan Jelaskan Terima kasih telah menonton 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 Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam acara kuis Si Quadrant, cerdik, cepat, cermat, dan ceria Wah senang sekali nih rasanya Kak Irfan bisa bagi-bagi hadiah lagi nih buat adik-adik di rumah Yang mampu menjawab pertanyaan si Quadrant kali ini Langsung saja telpon di 0800-140-3046 0800-140-3046 Jangan lupa passwordnya Si Quadrant, cerdik, cepat, cermat, dan ceria Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi Buat teman-teman di rumah pastinya Langsung saja kita bacakan soalnya hari ini Berikut ini yang termasuk perilaku positif dalam masyarakat multikultural Yaitu A. Toleransi, B. Primordialisme Berikut ini yang termasuk perilaku positif dalam masyarakat multikultural Yaitu A. Toleransi, B. Primordialisme Oke langsung saya telpon di 0800-140-3046 Sudah penelpon, halo si Quadrant Cerdik, cepat, cermat, ceria Iya, dengan siapa di mana? Dengan Jendra di SMP Kita dulu, B. Oke, dengan Indra Oke langsung saja jawabannya, A atau B? A Yakin? Jawabannya A Yakin? Oke, selamat Indra dan mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi Jangan tutup dulu telponnya ya Baik teman-teman, itu dia Indra yang telah memenangkan hadiah si Quadrant kali ini Sekian kuisi Quadrant, kita kembalikan lagi ke Karen Hart Silahkan Karen Hart Ya, terima kasih Kak Irvan Dan demikian tadi kuisi Quadrant Cerdik, cepat, cermat, dan ceria Dan selamat untuk kamu tadi yang telah berhasil menjawab pertanyaannya Dan kita kembali lagi nih untuk bersama dengan Pak Pujirah Harjo Dan kita masuk ke dalam pembahasan atau kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini Bagaimana Pak untuk kesimpulannya materi kita Pak dari awal kelompok sosial, multikultural, dan lain sebagainya Baik Kelompok sosial itu selalu terjadi karena manusia itu hidup Ketika dia hidup, dia akan bergabung satu dengan yang lain Nah, kelompok sosial ini tentu akan menjadi berbeda-beda karena latar belakang yang berbeda Nah, perbedaan itu seringkali terjadi potensi konflik Nah, ini yang harus dikelola Maka perlu ditanamkan yang namanya multikulturalisme Paham untuk supaya perbedaan tadi bukan menjadi suatu buah konflik Tetapi harus menjadi sinergi Sebagai suatu kekayaan budaya bangsa Nah, maka masyarakat Indonesia yang multikultural ini Perlu menanamkan dalam dirinya sebagai karakter bahwa kita adalah bangsa yang satu Kita ciptakan integrasi sosial demi kejayaan bangsa Indonesia Mungkin Bapak sedikit Pak ada trik atau masukan untuk teman-teman di rumah untuk mempersiapkan ujian mereka Pak Ya Kalau untuk sosiologi itu biasanya soal itu memang jawabannya agak mirip Tapi yang perlu diperhatikan bahwa dalam stem atau pokok soal itu pasti ada kata kunci Yang akan mengarah kepada jawaban Benar sekali Nah, oleh karena itu carilah kata kunci itu Pahami kalimatnya Sehingga jawaban itu akan menjadi tepat yang kita pilih Ya, terima kasih Untuk teman-teman di rumah demikian tadi penjelasan atau kesimpulan dari Pak Puji Dengan tentang apa yang telah kita bahas pada hari Dan terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini Saya Arin Hartsirait, Pak Puji Raharjo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Tetap semangat untuk mempersiapkan ujiannya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!